Guys, sekarang kita tepat berada di mulut Gua Ashabul Kahfi 7 pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun dan Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran Ayo kita masuk Mereka tidur di sini Jadi itu ada cahaya matahari masuk Lawat sana dan lawat sini Ada dua, sebagaimana yang Allah kisahkan Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me Luqman Hakim di vlog Jordan Ya teman-teman semua alhamdulillah kita sekarang ini berada di makam Nabi Shoaib Dan insya Allah pada hari ini gue mau ngajar teman-teman semua berkunjung ke sebuah gua Yang mana gua ini sangat bersejarah Karena disanalah peristiwa Ashabul Kahfi Atau 7 pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun Itu berada di sana ya Insya Allah kita melanjutkan perjalanan Trip Jordan ini Bersama teman-teman dari Mesir ya Kita sebelumnya, di episode sebelumnya kita sudah berkunjung ke makam Nabi Shoaib Dan juga makam Nabi Joshua atau Yusha bin Umiya Oke, masih bersama Maul Ini episode 2 ini ceritanya Kasabul Kaffi Kita set up map lagi ya By the way ini adalah mobil rental kita Selama di Jordan 4 hari ya kita rental mobil ini Oke Oh iya ini Nah ini nih Alhamdulillah 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 Tidak ada tulisannya ya 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 Akhirnya kita sudah sampai juga di kawasan Ashabul Kahfi ya Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh Naik turun bukit Guys, jadi disini Oke guys Sudah berada di dalam kawasan Ashabul Kahfi Nah Jadi seperti ini nih Ya Ini ada kuburan ya Menurut yang saya baca ini adalah kuburan orang Turki Karena dulu Ottoman pernah menguasai tempat ini Ya pernah menguasai tempat ini dan Ini ada sebuah masjid guys Ya ini ada masjid Masjid ini Dibangun oleh dinasti Umayyah ya Eh sorry Oleh Umar bin Khotob kalau tidak salah ya Ya ini adalah mihropnya nih ya guys Mihrop yang dibangun oleh Umar bin Khotob Walau alam Ini yang saya baca ya Dan ini harus menghadap ke Qiblat Ya Dan di atas itu juga ada sebuah masjid tuh Ada mihrop juga tuh Ya Mihrop dibangun oleh Bani Umayyah Ya Dan disini adalah Guanya ya teman-teman Gua Ashabul Kahfi nya Masya Allah Ini adalah runtuhan-runtuhan yang masih tersisa ya Dari zaman dulu hingga sekarang Kita lihat dulu ya Oke Ya katanya kuncenya itu lagi sholat ya guys Dan lagi sholat ashar ya Ntar kita sudah jamaah kosor tadi Pas juhur Jadi kita nunggu disini ya Sambil nunggu kuncen Kita cerita sedikit loh Mengenai tentang Ashabul Kahfi ini ya teman-teman Ya mungkin teman-teman semua sudah Sering baca kisah Ashabul Kahfi Ya dan Kisah Ashabul Kahfi ini Atau surat Al-Kahfi ini Ini kan kita baca setiap hari jubat sunahnya ya Allah SWT berfirman Amhasibata'an Ashabul Kahfi Warroqimi Kanumin ayatina ajabah Apakah kalian mengira Kalian berpikir Ashabul Kahfi Pemuda-pemudaah kahfi yang Di dalam tersebut Yang bersembuh di dalam gua tersebut Warroqimi kanumin ayatina ajabah Dan juga Rokim Ya ada yang bilang Rokim itu adalah nama sebuah tempat Di daerah ini Dulunya namanya Rokim Dan sampai sekarang juga Dindambakan Rokim Ada juga yang bilang Rokim ini adalah Sebuah batu yang bertuliskan Tentang kisah pemuda ini Ya Kanumin ayatina ajabah Dan itu merupakan Tanda-tanda diantara Kuasaan Allah SWT Ya Ini kita tunggu Rasaran ya Pengen lihat dalamnya apa Dan semoga ada gayet Orang jurganya asli sih Ya Jadi kita bisa langsung belajar Dari penutur aslinya ya Atau penduduk asli Kota ini Ya By the way Di sini ada Ornamen khas Romawi ya Karena dulu ini pernah di Renov oleh orang Bizantium Kan Makanya ini ya Seperti pilar-pilar khas Bizantium Memang dulu kota ini Ada yang bilang bernama Piladelfia ya Atau Piladelfius Dan itu masuk wilayah Yunani Romawi Ya Ini Masih nunggu kuncin ya? Iya Disolat kuncinnya Disolat Tapi mantap ya Biasanya setiap tempat ada kuncinnya loh Iya Dan ngejelasin langsung ya Iya Jadi Sumbernya tuh udah jelas Insya Allah ya Dan kuncinnya juga Pandai loh Fasih gitu kan Iya Ini nih van zaitun ya Ini zaitun Iya Insya Allah Ini temen-temen yang penasaran Lihat nih buahnya masih kecil guys Wah tuh Wah Tini was zaitun Wapur isini Wahad al baradil amin Ini dia kuncin kita Sudah datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati disini ada kubah dibawa oleh dinasti ayubiah selalu menaklukkan wilayah syams disana daud ini untuk heksagon tujuh pembuda yang Allah didukkan itu ya disini tujuh pembuda al-kahfi yang mana kata Allah SWT Allah ingin menyelamatkan mereka dari kejalan atau dari jengkraman Raja Rom yang kejam yang memaksa para pengikutnya atau para penduduknya untuk memeluk adama kufur ada tujuh pembuda yang mereka itu kabur ya karena tidak ingin diperintah seperti itu ya tentu dengan hidayah Allah SWT mereka bersembunyi dalam gua ini hingga akhirnya Allah SWT mendidurkan mereka selama 309 tahun ya ini nih ya mereka tidur disini nih jadi itu ada cahaya matahari masuk lawat sana dan lawat sini ya disini ada cahaya matahari yang masuk kiri gua dan disini adalah ketika matahari terbenang ya seti matahari terbit seti matahari terbenang dan jadi memang bagaimana dikisarkan oleh Allah dan dimana anjingnya yang anjingnya nunggu di luar ya sehingga ketika itu kan orang-orang Romawi banyak yang mengejar ya penduduk itu disuruh mengejar kabel kapi ini hingga sampai di depan gua ini mereka melihat anjing dan mereka ketakutan ya teman-teman tepat di samping gua Ashabul Kahfi ini ada masjid yang dibangun oleh Raja Abdul II bin Hussein untuk mengenang Ashabul Kahfi ini ya ini dia masjidnya nih ini masjid ahlil kahf ya ini bagi teman-teman yang mau sholat barangkali ini bisa di dalam sini sholatnya ya karena ini sangat bagus ini juga ada tempat ceweknya guys ya tuh Masya Allah gede banget masjid yang besar guys ada tempat ceweknya ada tempat cowoknya ya nah ada hal menarik ya terkait tentang cerita Ashabul Kahfi ini jadi kan ketika Allah bangkitkan mereka itu selama 309 tahun ya jadi mereka itu diantara mereka sering bertanya sebetulnya kita ini udah hidup di gua ini berapa lama ya kemudian diantara mereka menjawab kok ada lebih itu jauh man oh ba'do yaum ya aku tidur di gua ini mungkin satu hari atau dua hari ya tapi ternyata mereka sebetulnya hidup sudah ratusan tahun dan itu sudah berganti zaman sudah berganti dirasi sudah berganti era ya dari era raja yang jahat raja yang zolim ketika itu nah sekarang sudah berubah menjadi raja yang baik nah kemudian salah seorang dari mereka itu mengutus satu orang untuk ke Madinah untuk sebuah kota yang mencari makanan karena mereka masih memegang kepingan uang ya yang mereka simpan ketika masuk itu kan kata mereka kan fa ba'atu ahadakum biwarikikum halihi ilal Madinah maka utuslah salah satu dari kalian ke sebuah kota untuk membeli makanan ya ayyuh azgat wa'amah ya makanan yang paling baik makanan yang paling enak ya selanjutnya kayak gitu kan dan menurut Ibn Kathir menceritakan bahwasanya ayyuh azgat wa'amah ini makanan yang paling enak yang paling bagus ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berada di dalam gua ini ya mereka tuh bukan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang miliki privilege orang-orang yang kaya lah istilahnya ya ada anak pejabat ada anak menteri ya tapi Masya Allah Allah berikan sebuah hidayah Allah berikan sebuah rahmat karunia untuk terus tetap berada di atas Islam ya ya jadi mereka ya orang-orang yang bertahwid orang-orang muslim ya muslim itu kan artinya kan berlepas diri artinya berlepas diri dari hal-hal syirik dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkhidmat makana ibrahim yahudi wal nasroniyah walakin kan hanifah muslim makana minam musyrikin ya ibrahim itu bukan nasrani bukan yahudi tapi dia adalah seorang muslim seorang muslim jadi mereka ini adalah orang-orang muslim yang bersembunyi di dalam gua tersebut jadi intinya ya mau dimanapun guanya sebetulnya ya kita sebagai umat muslim ya lebih baik mengambil ibrah dari apa yang terjadi dari kisah Ashabulkafi ini ya enggak penting dimana tempatnya tapi yang penting kita harus mengambil ibrah oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam vlog hari ini yah mungkin semoga teman-teman mendapatkan informasi kurang lebihnya mohon maaf oleh topik wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh